Dipendra Birbikram Shahdev adalah anak tertua dari Raja Birendra dan Ratu Aiswarya. Ia merupakan putra mahkota yang kelak akan menggantikan ayahnya yang merupakan raja dari kerajaan Nepal. Sebagai putra mahkota, tentu pangeran Dipendra dibekali oleh raja dan ratu dengan edukasi, tata, dan harta yang melimpah. Namun semua hal itu sirna hanya dalam satu malam. Pangeran Dipendra membunuh semua anggota keluarganya dengan kejam. Apa yang memotivasinya melakukan perbuatan keji itu dan menyianyikan semua yang akan ia dapat? Lalu seperti apakah kontroversi raja baru yang menggantikannya? Nepal adalah sebuah negara yang subur di mana sumber daya alam dan parwisata adalah komoditi utama dalam perekonomian negara. Ibu kota Nepal adalah Kathmandu. Kathmandu merupakan jantung rute perdagangan penting antara India dan Tibet. Bagi banyak pengunjung Nepal, Nepal adalah negara dengan banyaknya pegunungan dan candi serta para pengikut Buddha dan Hindu yang taat yang hidup damai berdampingan sejak ratusan tahun lamanya. Sejarah singkat dari Raja Birendra, ayah dari putra mahkota di Pendra. Sejak usia sangat muda, pangeran Birendra digambarkan adalah sosok yang sangat ramah dan baik oleh guru sekolahnya. Ia berkuliah di Inggris saat masih menjadi pangeran yang tepatnya di Universitas Eton. Selama menjabat menjadi Raja Nepal periode tahun 1972-2001, beliau diketahui mempunyai pandangan yang kuat tentang demokrasi, pilihan yang sangat berbeda dari Raja-Raja pendahulunya. Oleh karena pandangannya itu, Raja Birendra mendirikan monarki konstitusional di Nepal. Bagi rakyatnya, Raja Birendra adalah reinkarnasi dari Dewa Wisnu yang merupakan Dewa pelindung di agama Hindu. Sedangkan ibu dari Dipendra, Ratu Aiswarya, adalah seseorang yang diketahui sangat tradisional, berkeinginan kuat dan sangat pintar. Beberapa sejarawan berspekulasi bahwa pandangan Raja Birendra yang demokratis dan sifatnya yang sederhana telah menyebabkan gerakan rakyat satu pada tahun 1990. Ia dipuji karena memperkenalkan S.A.A.R.C. di Asia untuk memperkuat hubungan luar negeri Nepal dan negara-negara Asia lainnya. Dari pernikahan Raja Birendra dan Ratu Aiswarya, lahirlah putra makota yang bernama Dipendra Birbikram Syahdev, lahir pada 27 Juni 1971 di Istana Kerajaan Narayan Hiti. Ia merupakan anak tertua dari tiga bersaudara. Ia mempunyai adik yang bernama Putri Suti dan Pangeran Nirajan. Pangeran Dipendra mengenyam pendidikan awal dari SMA Kanti Iswari Katmandu dan kemudian ia pergi ke sekolah Buddha Nirkanta di Katmandu. Ia lantas melanjutkan kuliah di tempat sang ayah pernah berkuliah di Eton College, Inggris. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Eton College, ia melanjutkan kuliahnya di Tri Chandra yang berafiliasi dengan Universitas Trip Hufan di Nepal dan kemudian bergabung dengan Akademi Militer di Karipati, Nepal. Ia belajar geografi di Universitas Trip Hufan untuk gelar masternya dan merupakan penerima medali emas di Nepal. Ia adalah seorang mahasiswa PhD di Universitas yang sama. Dia menerima pelatihan militer dari Akademi Angkatan Darat Gurka Kerajaan Nepal dan pelatihan pilot dari Departemen Penerbangan Sipil. Masa kecil putra mahkota sangat berbeda dari kebanyakan anak laki-laki. Sang ayah yang sudah memperkirakan bahwa Dipendra adalah raja berikutnya sejak ia masih kecil membekali Dipendra dengan banyak pengaman. Bahkan di usia Dipendra yang masih 8 tahun, sang ayah memberikan pistol asli sebagai hadiah untuk Dipendra. Sang raja bahkan memberikan Dipendra seorang guru yang mengajarkan tentang teknik perang sejak usia Dipendra masih sangat muda. Di masa hidupnya, Dipendra diketahui sangat ahli jika mengenai senjata api. Memasuki masa remaja, menurut salah satu anggota keluarga yang selamat, sang pangeran diketahui sangat kompetitif, namun tidak ada yang benar-benar berkompetisi dengannya karena semua orang Nepal tahu bahwa ia adalah raja selanjutnya. Pada tahun 1987, Dipendra dikirim ke Inggris untuk melanjutkan kuliahnya. Beberapa teman kuliahnya mengatakan Dipendra adalah orang yang agak kasar terutama jika berbicara dengan lawan jenis. Namun walau begitu, ia tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari lingkungannya ketika ia berada di kampus. Pada tahun 1989, pangeran Dipendra mengunjungi Stoner Park, rumah dari penjaganya yang adalah seorang berkebangsaan Inggris. Disinilah ia bertemu dengan seorang gadis yang merubah hidup dan juga dinastinya. Gadis itu bernama Deviani Rana. Ia berasal dari klan yang merupakan saingan dari keluarganya sejak beratus tahun lamanya. Deviani Rana dikenal sebagai wanita yang pintar, berkeinginan kuat, mandiri dan modern. Sang pangeran bercerita tentang perasaannya pada Deviani kepada salah satu temannya dan mengatakan bahwa Deviani adalah wanita yang sempurna untuknya dan ia sangat mencintainya. Bahkan di usianya yang masih muda, sang pangeran menunjukkan niatnya untuk bisa menikahi Deviani. Keduanya diketahui menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Mereka awalnya menjalin hubungan dengan pertemanan dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Sang Ratu Aeswarya sangat tidak setuju dengan hubungan Dipendra dan Deviani karena kasta Deviani yang dianggap di bawah kasta Sang Ratu. Walaupun keluarga Deviani adalah keluarga yang cukup terpandang di Nepal, namun kasta mereka terlalu rendah untuk menjadi seorang ratu kelak. Raja dan ratu memberikan ketegasan kepada pangeran, jikalau pangeran masih ingin menikah dengan Deviani Rana, maka ia harus kehilangan tahtanya. Namun dalam satu kesempatan, pangeran Dipendra memutuskan untuk memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia akan menikahi Deviani dan siapapun yang menghalanginya akan mendapatkan balasannya. Pada tanggal 1 Juni 2001, pada Jumat malam di Istana Narayan, Hiti, sebuah pesta diadakan. Dua hari sebelumnya, pangeran Dipendra memastikan berapa anggota keluarga yang akan datang pada acara itu dengan menghubungi para anggota keluarga. Raja Birendra mempercayakan bagian keamanan pada pangeran Dipendra. Dari luar, istana terlihat dijaga ketat oleh penjagaan para polisi dan tentara, guna menanggulangi jikalau ada serangan mendadak dari luar. Kala itu, Putra Mahkota Dipendra seperti biasa menyambut para anggota keluarga dan kerabat yang datang. Korban yang selamat memberi kesaksian bahwa hari itu layaknya pesta rutin yang diadakan para anggota kerajaan. Tidak lama setelah menyambut para tamu, Putra Mahkota pun menuju bar yang tersedia di istana. Ia minum dengan para sepupunya yang datang. Namun tidak seperti biasa, Putra Mahkota terlihat mabuk berat. Orang-orang yang mengenalnya heran karena Putra Mahkota diketahui orang yang tidak mudah mabuk. Setelah itu, Putra Mahkota pun berpamitan untuk beristirahat di kamarnya. Sekitar 30 menit kemudian, Sang Putra Pangeran pun akhirnya keluar dari kamarnya. Dengan berseragam tentara lengkap dan membawa senjata api, ia menghampiri Sang Ayah. Orang-orang di sekitar tidak terlalu menganggap adanya ancaman dari tindakan itu karena mereka berpikir bahwa Pangeran hanya akan memamerkan senjata barunya itu pada ayahnya. Begitupun Sang Raja melihat Sang Putra menghampirinya, ia lantas melangkah maju dan menghampiri putranya itu. Dan tanpa terduga, Sang Pangeran menodongkan senjata pada Raja lalu dengan sekejap menembak Sang Raja berkali-kali. Sang Raja pun langsung ambruk karena bombardir tembakan. Para anggota keluarga yang lain terlihat sangat terkejut dan tidak dapat memproses dengan cepat apa yang terjadi. Seketika Sang Pangeran menembak dengan brutal tanpa bidikan ke seluruh penjuru ruangan dan membunuh beberapa anggota keluarga yang lain. Salah satu anggota keluarga yang selamat mengatakan bahwa ketika Pangeran selesai dengan tembakannya, ia terlihat sangat tidak berekspresi, namun berfokus untuk mencari target. Sang Paman yang masih berusaha berdiri setelah tembakan, mencoba menghentikan Pangeran Dipendra namun gagal. Ia ditembak beberapa kali di bagian dada. Tidak berhenti di situ. Pangeran Dipendra melihat adiknya Putri Suti berlari untuk melihat suaminya yang telah tertembak. Dan lagi dengan sekejap ia menembak adiknya itu. Dipendra lantas berjalan menuju kerumunan keluarganya dan membidik kepala mereka untuk memastikan bahwa yang ia tembak tidak akan selamat. Ia juga lagi-lagi memberi tendangan ringan untuk korbannya dan lagi menembak tubuh korbannya yang telah tersungkur demi memastikan bahwa mereka benar-benar telah meninggal. Ratu Aeswarya yang awalnya di ruangan para wanita melihat hasil perbuatan putra pertamanya yang telah menembak 12 anggota keluarga begitu terkejut dengan kejadian brutal yang telah terjadi. Ia mencoba mencari putranya dan kemudian melihat Dipendra yang sedang berjalan menuju halaman belakang istana. Ratu pun mengikutinya bersama dengan putranya, Pangeran Nirajan. Dipendra saat itu berjalan menuju halaman belakang istana. Mengetahui ibunya mengikutinya dan mendekatinya, lantas ia dengan seketika menembak ibunya dan adik laki-lakinya Pangeran Nirajan dari jarak dekat. Setelah itu terjadi, Pangeran Dipendra lalu mendiri. Tidak ada yang tahu pasti motif sebenarnya dari pengukukan oleh sang pewaris Tata. Namun Santar terdengar bahwa tindakan nekatnya ini karena hubungannya dengan Devian Nirajan yang ditolak oleh keluarganya. Sebagai Pangeran yang selalu mendapat jawaban ia dari semua permintaannya, mendapatkan jawaban tidak membuat egonya tersakiti. Demi membalas penolakan keluarganya, ia akhirnya melakukan perlawanan dengan cara membunuh semua klannya. Mungkin hal itulah yang melandasi kejadian naas pada malam itu. Para anggota sekuriti yang telah disiapkan di istana terlambat menyadari adanya pembantaian di dalam istana. Namun mereka masih berusaha menyelamatkan para anggota kerajaan dengan membawa para anggota keluarga yang tertembak ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Raja Birendra sudah dinyatakan meninggal. Sedangkan Pangeran Dipendra dinyatakan masih hidup ketika ia sampai di rumah sakit. Namun adik-adik dan ibunya semuanya dinyatakan meninggal. Dipendra pun menderita koma dari tanggal 1 sampai 4 Juni, namun dikarenakan tidak ada anggota keluarga yang tersisa, dalam masa komanya Dipendra masih dinobatkan sebagai Raja baru pengganti Raja Birendra. Raja Dipendra akhirnya mengebuskan nafas setelah 4 hari dalam masa koma. Raja Dipendra diketahui telah membunuh 8 anggota keluarganya dan melukai 4 orang anggota keluarga lainnya. Setelah pembunuhan brutal dan kematian dari putra mahkota, maka saudara dari Raja Birendra yaitu Raja Gyanendra akhirnya dinobatkan menjadi Raja. Uniknya Raja Gyanendra sebelumnya telah menjadi Raja sebelum Raja Birendra memegang tahta. Gyanendra pernah dinobatkan menjadi Raja ketika usianya masih balita. Kala itu keluarga Raja berada di pengasingan di India. Namun statusnya sebagai Raja tidak diakui secara internasional. Kakeknya Trip Hufan akhirnya kembali memegang kuasa tak lama kemudian. 50 tahun kemudian setelah meninggalnya Raja Dipendra, akhirnya Gyanendra pun untuk kali kedua menjadi Raja. Selama menjabat banyak rakyat Nepal yang meragukan kredibilitas Raja Gyanendra. Karena mereka mengklaim bahwa sebelum penobatannya sebagai Raja, ia menggunakan kekuasaan sebagai anggota kerajaan untuk membangun sebuah kerajaan bisnisnya. Dan hal itu membuat kredibilitasnya sangat diragukan oleh publik. Ia juga dicurigai telah bekerja sama dengan anaknya untuk menyebabkan pembunuhan masal itu guna merebut kekuasaan Raja Birendra. Tidak hanya itu, anak dari Raja Gyanendra, pangeran paras yang sedang mengemudi sambil mabuk, pernah menabrak seorang anak kecil hingga meninggal dunia. Namun sang pangeran tidak pernah diadili. Hal itu semakin membuat publik semakin tidak menyukai Raja Gyanendra. Kekuasaan Raja Gyanendra hanya berlangsung dari tahun 2001 hingga 2008. Sepeninggalnya Raja Birendra, kondisi politik di Nepal menjadi penuh konflik. Rakyat Nepal menuntut agar pemerintahan tidak lagi dikuasai oleh monarki. Maka pada tanggal 28 Mei 2008, Nepal berganti bentuk negara dari kerajaan menjadi Republik Federal. Maka mulai 2008, Nepal tidak lagi dipimpin oleh raja, melainkan presiden. Maka berakhirlah kerajaan Nepal. Pada 23 Juli, Ram Baraniyadav dilantik menjadi presiden Nepal pertama. Presiden Nepal yang kedua merupakan seorang wanita bernama Bidya Devi Bandari. Ia dilantik pada tahun 2015 dan masih menjabat hingga sekarang. Sampai disini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tuned. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.